Halo, kembali lagi bersama saya di Mami Felin, di mana kita akan membahas berita-berita terkini seputar dunia selebriti. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru. Kabar mengejutkan datang dari komedian dan presenter ternama, Andre Taulani. Setelah 18 tahun menikah, Andre dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Rian Wartia Trigina. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas selengkapnya. Kita semua tahu, Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina telah bersama sejak 2005. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 17 Desember 2005, dan sejak saat itu, mereka selalu terlihat harmonis di depan publik. Dari pernikahan ini, Andre dan Rian dikaruniai tiga anak yang lucu dan berbakat. Ardio Raihan Shah, Arkenzi Salman Shah, dan Arlo Fakarisa. Sebagai pasangan yang telah bersama hampir dua dekade, banyak orang mengira rumah tangga mereka baik-baik saja. Tapi pada tanggal 4 April 2024, berita mengejutkan itu datang. Andre Taulani secara resmi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 1668 PDTG 2024 Patiga Raksa. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, Umi Azma, yang menyatakan bahwa Andre memang telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Rian Wartia Trigina. Berita ini tentu saja memicu banyak spekulasi dan pertanyaan dari publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pernikahan yang terlihat bahagia ini harus berakhir? Sayangnya, detail mengenai alasan gugatan cerai ini masih dirahasiakan, karena menurut hukum, perkara perceraian adalah perkara tertutup untuk umum. Banyak netizen yang merasa terkejut dan sedih, namun ada juga yang mendukung keputusan Andre dan Rian, dengan harapan apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik untuk mereka dan anak-anak mereka. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan hidup yang berat bagi Andre dan Rian. Kita doakan yang terbaik untuk mereka dan keluarga mereka. Apa pendapat kalian tentang kabar ini? Yuk, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mami Felin ini supaya kamu selalu update dengan berita-berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.